Intro Terima kasih dah masih bersama serga pemirsa konvoy geng motor meresahkan warga di kota Medan Sumatera Utara komplotan geng motor ini terlibat tawuran hingga mengganggu pengguna jalan Sekelompok remaja diduga anggota geng motor melakukan konvoy di jalan palang merah kota Medan aksi remaja ini meresahkan para pengendara takut kendaraan rusak sejumlah pengendara memilih berputar arah Di jalan Iskandar Muda, kelompok geng motor ini sempat terlibat tawuran dengan kelompok geng motor lain Lempar-lemparan gitu, tawuran lah bisa kita bilang kan Kan jadi pengguna jalan yang lain kan merasa takut gitu, takut kenang tasaran Pasca kejadian ini polisi melakukan sweeping terhadap konvoy kendaraan Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, Ainyus melaporkan Pemirsa tembak-tembakan terjadi saat polisi menangkap dua bandai narkoba di Kali Baru, Jakarta Barat dan Cilincing, Jakarta Utara Disita 100 kg sabu dan 50 ribu pil ekstasi dari jaringan narkoba Jakarta Medan Seorang bandar tewas ditembak karena melawan petugas Aparat giri narkoba Polda Sumatera Utara melepas tembakan peringatan saat menangkap seorang kurir narkoba jaringan internasional di Jalan Kali Baru, Jakarta Barat Pelaku HW ditangkap saat mencoba kabur dan sempat mematakan HP yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan tersangka lain Dari tangan pelaku disita 50 kg sabu yang diangkut dengan mobil Polisi mengembangan kasus ini dan kembali menangkap tersangka ST alias Alung di Jalan Cilincing, Jakarta Utara Lagi-lagi petugas menemukan 50 kg sabu dan 25 ribu butir pil ekstasi Saat pengembangan kasus di Medan, salah satu pelaku ST alias Alung menyerang petugas hingga terpaksa ditembak Pada kasus ini disita 100 kg sabu dan 50 ribu butir pil ekstasi Tersangka terancam pidana mati atau sumur hidup Dari Medan, Sumatera Utara, Eka Hetriansa, AY News melaporkan Mirsa, hampir 50 kg sabu diselendupkan jaringan pengedahan narkoba Ditumpukan buah kelapa dalam truk Lima orang pelaku ditangkap dan satu di antara adalah seorang narapidada Satu persatu paket seberat total hampir 50 kg diturunkan petugas BNN dari truk bermuatan kelapa di Medan, Sumatera Utara Dua truk pembawa sabu ini ditangkap di wilayah Batubara dan di pintu tol Helvetia, Kota Medan Kasus penyelurupan sabu ini terungkap setelah dua kurir tertangkap Usai pengembangan, tiga tersangka lain ditangkap, satu di antaranya penghuni lapas Warga binaan ini pengendali peredaran narkoba jaringan Malaysia, Aceh, Medan dan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia Para tersangka merupakan residivis kasus narkoba Dan barang bukti berupa narkoba jenis metampetamina atau biasa kita sebut dengan sabu Sebanyak 47 Para tersangka akan dibawa ke BNN Pusat Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, melaporkan Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, melaporkan